dikenal dan kabupaten jadi 3 nah maka dari itu kita tambahkan lagi disini substitute seperti ini kemudian kalau sudah seperti ini old text nya old text nya kita akan ganti dikenal dikenal seperti ini dikenal disini harus sesuai oke assalamualaikum hari ini kita akan coba bahas bagaimana caranya mengganti kata dalam sebuah kalimat ya jadi kita akan mengganti lebih dari 1 kata ya bisa 2, 3, 4 dan seterusnya dengan menggunakan rumus yang sudah ada di microsoft excel ya rumusnya yang akan kita gunakan yaitu dengan fungsi substitute jadi misalnya ini adalah kalimat kota majalengka dikenal dengan sebutan kabupaten angin ya ini kan ada harus diganti kata-kata tertentu misalnya disini kita akan mengganti nama kota ya kota majalengka ini nanti kita akan ganti dengan kabupaten jadi kabupaten majalengka dikenal dengan sebutan kabupaten angin ya misalkan kita akan ganti seperti itu nah rumus yang akan kita gunakan yaitu dengan fungsi substitute seperti ini lalu text yang akan digantinya itu berada di sel B3 maka kita klik saja B3 atau tulis B3 lalu langkah berikutnya titik koma nah kalau kalian regional settingnya menggunakan englis maka disini gunakan koma tapi kalau saya menggunakan bahasa Indonesia maka disini kita gunakan titik koma nah sekarang disini sintak berikutnya adalah all text all text itu artinya adalah text lamanya text lamanya yaitu kita yang akan diganti adalah kota seperti ini ya nah kemudian sintak berikutnya titik koma new text new text ini berarti adalah text yang baru artinya kota ini nanti akan diganti dengan text yang baru yaitu kabupaten kabupaten nah seperti ini jadi nama kota nama kata kota ini nanti diganti dengan kabupaten gitu kan nah sekarang kita coba ntar dulu oke jadi ini hasilnya adalah kabupaten majalengka dikenal dengan sebutan kabupaten angin nah seperti itu ya ini nama kota kata kota itu sudah diganti dengan kabupaten nah pertanyaan berikutnya gimana caranya kalau misalnya kita akan mengganti kabupaten yang ada disini menjadi kota gitu kan jadi hasil yang akan diharapkan adalah kabupaten majalengka dikenal dengan sebutan kota angin gitu kan nah kita akan mengganti kabupaten ini menjadi kota gitu kan dibalik ya sekarang nah untuk mengatasi hal ini kita tambahkan lagi fungsi substitut ya jadi logika ini seperti ini ini sudah jadi textnya gitu kan sudah diganti tapi dari text ini dari kalimat ini kita akan mengganti kata kabupaten ini menjadi kota gitu kan maka disini bisa tambahkan dengan fungsi substitut oke ini textnya yaitu dengan substitut kembali ini textnya yang tadi kan sudah diganti ini nama kota ini menjadi kabupaten tapi disini hasilnya adalah kabupaten ini masih tetap kabupaten kata ini ya jadi kita ganti dengan kota nah sekarang disini ini all textnya titik koma all textnya adalah kabupaten kabupaten nah seperti ini kabupaten ini kita ganti dengan new text ini kan new text ini text yang barunya adalah kota nah seperti ini ini substitutnya sudah dua ya oke kalau sudah gini tinggal enter saja maka disini muncul sebuah konfirmasi kita pilih yes saja karena ini tidak ada tutup ya tutup kurung maka disini yang terjadi adalah kabupaten majalengka dikenal dengan sebutan kota angin nah kota yang ini diganti dengan kabupaten tapi kata kabupaten disini diganti dengan kota itu kan dua substitut ya nah bagaimana kalau ada yang akan diganti lagi dari hasil ini ya dari hasil ini kita lihat ini kabupaten majalengka dikenal dengan sebutan kota angin kita akan ganti dikenal ini dengan kata terkenal gitu kan maka kita akan ganti yaitu kota dikenal dan kabupaten gitu kan jadi tiga nah maka dari itu kita tambahkan lagi nih disini substitut seperti ini kemudian kalau sudah kayak gini ini old text nya old text nya kan kita akan ganti dikenal dikenal seperti ini kenal nah disini harus sesuai ya karakter yang atau kata yang dituliskan ini dikenal ini harus sesuai seperti ini ya ini kita ganti dengan new text nya ini kan kembali ke new text ya new text nya itu dengan kata dikenal oh sorry terkenal ya terkenal oke seperti ini jadi kita akan ganti tiga ya kota diganti dengan kabupaten dikenal diganti dengan terkenal kemudian kabupaten yang disini diganti dengan kota oke kita enter saja muncul kembali seperti ini tinggal yes nah sekarang kita lihat hasilnya ya kabupaten majalengka kita terkenal dengan sebutan kota angin oke ini kalimat sudah sempurna ya maka disini kalau ada tambahan diganti lagi kita bisa tambahkan substitut kembali jadi kombinasi formula Excel ini sangat penting sekali untuk mengganti kalimat seperti ini ya atau kata-kata yang lain maka kalau misalnya kita gunakan substitut yang banyak itu sebenarnya satu persatu ya kalau misalnya satu persatu sudah dihasilkan kita tambahkan substitut kembali seperti itu ya oke saya kira ini saja video singkatnya tutorial ini dan moga saja video ini bermanfaat terima kasih dan Assalamualaikum